Teman-teman tau gak kalau dalam numerologi 2024 nanti adalah tahun ke-8 Yang angka 8 dalam numerologi itu mengontrol segala hal tentang Abundance, kelimpahan, kesuksesan, pelajaran atau situasi yang sifatnya karmik Dan sebutlah tidak bisa kita hindari Atau harus terjadi sedemikian rupa Untuk membantu kita sebetulnya lebih berkenalan dengan diri kita sendiri yang sejati Dan lebih memahami apa kualitas dan potensi kita agar bisa dimaksimalkan Aku bisa bilang tahun 2024 itu akan jadi tahun dimana Kita akan memetik hasil dari kerja keras kita Dan membayarkan apapun bentuk karma yang perlu dibayarkan 2024 itu akan jadi tahun dimana Achievement atau pencapaian-pencapaian kita Reward lah Hasil dari apa yang sudah kita usahakan itu Yaitu adalah bentuk dari Seberapa bertanggung jawab Seberapa disiplin dan seberapa mampu kita sebetulnya juga sudah Mengambil tindakan atau mengambil langkah-langkah yang tepat Atau aku bisa bilang dalam bahasaku sendiri How responsible we might have been in our life until now Seberapa bertanggung jawabkah kita sudah bersikap Dalam hidup sejauh ini Dan Apakah kita ingin ibaratnya taking responsibility ya Bertanggung jawab dan berkomitmen Dalam menciptakan hidup yang memang kita sudah ada minamkan Nah Aku terpanggil untuk buat series Beberapa video baru Terkait Secara finansial Secara keuangan Atau Based on money issues Dan berdasarkan transit-transit astrologi tertentu Kira-kira tahun 2024 Untuk semua zodiac Terutama sun, moon, dan rising Karena aku akan fokus ke rising sign dulu Lalu ke moon, dan ke sunshine Itu gimana ya Buat semua zodiac Dari Aries, Taurus, sampai Pisces Jadi aku akan buat videonya bertahap Mungkin kalau kalian mendengarkan video ini sekarang Selamat datang Dan kita akan cari tahu sama-sama nanti Tapi sebelumnya aku perlu ingatkan juga ke teman-teman Kalau ini tetap adalah general reading Kenapa ini tetap adalah general reading? Karena Karena data Bercat tiap orang Atau data tabel kelahiran tiap orang Itu pasti beda-beda Degree-nya atau derajatnya Dampak dari placement lain Atau dampak dari asteroid dan planet lain Di tabel kelahiran Di bercat tiap orang beda-beda Apa yang akan aku sampaikan ini Tetap adalah informasi general Dan aku berharap Walaupun ini mungkin informasi general Atau general reading Semoga bisa membantu teman-teman Menyusun strategi Membantu kamu mengevaluasi Apa langkah-langkah yang terbaik buat kamu Dalam mengusahakan mimpi Mengusahakan harapan Dan mengusahakan Kestabilan finansial Bahkan kondisi keuangan yang lebih baik lagi di 2024 Kalau nanti kalian yang merasa Apasanya resonate sama kamu Jangan lupa untuk like ya Comment cast aku juga Silahkan Kalau misalnya kalian punya saran Atau punya rekomendasi Kira-kira kedepannya Delusion Precise perlu buat konten apa lagi Supaya kita juga bisa lebih seru-seruan bareng lagi Di tahun baru Di tahun 2024 Dan seterusnya nanti Follow aku juga dong Di TikTok Di Twitter Dan di Instagram Kalau kalian belum follow aku Di social media lain Ya Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng Di platform lain disana Dan kalau misalnya kalian adalah penonton baru Jangan lupa Pencet tombol subscribe-nya Dan nyalain tombol loncengnya Atau notification Tab-nya Notification bell-nya Supaya kalian gak ketinggalan informasi Kapanpun nanti ke depannya Delusion Precise Ada upload konten-konten menarik lainnya Tanpa basa-basi lebih jauh lagi Hmm Kita coba cari tahu yuk Kira-kira Kondisi keuangan Buat teman-teman yang punya Zodiak-zodiak tertentu Dari Arya sampai Pisces Di 2024 nanti Gimana ya Apakah mungkin Kamu akan mengalami masalah keuangan Kesulitan finansial Atau malah Berkelimpahan Kita mulai dari mana ya Kita coba cari tahu dulu yuk Tentang Bagaimana kondisi keuangan Buat teman-teman Taurus Buat teman-teman Taurus Terutama Taurus Rising Taurus Moon Dan Taurus Sun Sepanjang tahun 2000 Sejak 2023 Pertengahan Mungkin sampai Nanti 2024 Pertengahan Tepatnya Tanggal 25 Mei 2024 Mungkin kalian sadar-sadar Merasa sudah banyak Terjadi perubahan Terkait Identitas kamu Bagaimana cara kamu Mau memandang hidup kamu Bagaimana cara kamu Mau membenahi hidup kamu Bagaimana cara kamu Pengen Membuat rencana Atau strategi jangka panjang Terkait hidup kamu Dan mengevaluasi Apakah kamu bekerja Di lingkungan yang sehat Lingkungan yang nyaman Atau tidak Dan Walaupun Saturn mungkin Lagi transit Di Eleven House kamu Jadi itu juga Berarti Sextile Atau kena dampaknya Keversa Satu rising sign kamu Terutama teman-teman Yang Taurus rising Maksudku Mungkin selama Satu tahun belakangan ini Sebelum 2023 Berakhir Selama satu tahun belakangan ini Sejak awal tahun 2023 Mungkin Tuhan dan semesta Punya caranya ya Untuk nunjukin ke kamu Mana teman-teman Orang-orang Kolega Mungkin juga mentor Atau Guru Atau Komunitas dan lingkungan Yang Kamu rasa That's healthy for you Atau Sehat buat kamu Dan Aku bisa bilang Seportif ke kamu Mau mendukung kamu Dalam proses kamu Meraih mimpi Dalam proses kamu Mengejar harapan Dan mana orang-orang yang Aku bisa bilang Intention atau Niat mereka ke kamu Juga gak sebaik itu Sebetulnya Nah Ding 6 bulan pertama Sebutlah 6-5 bulan pertama 2024 nanti Kalian akan Sangat-sangat-sangat-sangat Termotivasi Untuk bisa lebih Realistis Maksudku Lebih realistis Dalam konteks Kalian itu sebetulnya Di 2024 Akan jadi jauh lebih Produktif Jauh lebih aktif Jauh lebih produktif Jauh lebih sibuk Dan sangat mungkin Untuk kamu Misalnya Kalau kalian yang bisa Bekerja dengan orang lain Atau kamu bekerja Di satu perusahaan Atau kamu bekerja Di satu organisasi Sangat mungkin Untuk kamu Bisa dapat Appraisal Atau Naik jabatan Atau dalam Cara apapun Rasa percaya diri kamu Dalam karir Dalam kerjaan Itu semakin meningkat Dan Meningkatnya Rasa percaya diri kamu ini Meningkatnya Self-esteem Dan self-confidence Kamu ini Yang cepat Atau lambat Malah akan membuka Lebih banyak rejeki Membuka Lebih banyak Peluang Dan kesempatan Buat kamu Dan ini Yang akan terjadi Di 2024 Dan Di Periode Atau kuarter Kedua 2024 Periode Atau kuarter Kedua 2024 Sebutlah Di Sejak bulan Juni Sejak bulan Juni Ke Desember Mungkin Mungkin kalian Mungkin kalian akan Lebih tertarik Untuk Bisa ada yang tertarik Untuk buka bisnis Atau buka usaha pribadi Atau ada yang tertarik Untuk Mempelajari Hal-hal baru Atau mempelajari Ilmu-ilmu baru Bisa secara online Atau di media sosial Atau mempelajari Bagaimana cara kamu Mungkin Berkomunikasi Atau menjalin relasi Berinteraksi dengan orang lain Bisa jadi Aku bilang tadi Banyak yang mungkin Kamu akan disamperin Atau dapat aja Peluang Atau oportunitas Atau kesempatan Yang memang Datang secara alami Atau kamu cari Atau kamu dapat rekomendasi Dapat rekomendasinya Bisa dari teman Dari saudara Dari keluarga Dari sepupu Dan Kesempatan-kesempatan Atau oportunitas ini Bisa kamu gunakan Pada akhirnya Untuk Entah untuk meningkatkan Income kamu Atau pendapatan kamu Atau menstabilkan Pengeluaran kamu But I feel like You guys have to be more Discipline and structure This year Kalian di 2024 itu Perlu belajar banyak Tentang Makna Kedisiplinan Dan makna Konsistensi Makna commitment Karena mungkin Teman-teman Taurus nih Terutama Taurus Rising Taurus Sun Dan Taurus Moon Sangat mungkin Kamu Di tahun 2023 Atau bahkan Di tahun-tahun sebelumnya Kamu punya issue Atau kamu menghadapi Masalah terkait Procrastinating Atau suka menunda-nunda Dan kamu suka menunda-nunda Ini bisa jadi karena Fokus kamu juga Gampang terdistraksi Fokus kamu tuh Gampang keganggu gitu loh Atau Atau ya memang Just for the sake of Procrastinating Cuman karena Sadar atau gak sadar Kamu nunda-nunda aja Bisa jadi karena males Atau sebetulnya kamu tuh Sadar gak sadar Ya udah gak enjoy Melakukan apa yang mungkin Sempat kamu paksa Untuk lakukan Aku harap kalian paham Dan Teman-teman Taurus Di 2024 Kalian itu akan Lebih terfokus Pada Long term stability Atau long term financial goals Ya mungkin Kamu Selama ini Cuman fokus ke Apa yang ada di depan mata Bukannya kamu akan Mengabaikan tugas-tugas Dan tanggung jawab Yang ada di depan mata kamu Nanti di 2024 Tapi kamu akan Mulai Lebih berani Mendisimpinkan diri Untuk Aku bisa bilang Susun strategi Susun rencana Jangka panjang Supaya pendapatan Atau uang yang akan Kamu dapat Atau pekerjaan yang Kamu lakukan itu Bukan cuman misalnya Kayak Uangnya datang Gajinya datang Terus bayar hutang Terus Menghidupi biaya operasional Sehari-hari Ujungnya kamu gak punya tabungan Ujungnya kamu gak Gak merasa terjamin Untuk masa depan kamu Untuk hari tua kamu Tapi kalian akan Lebih tertarik untuk Bikin long term Plans Long term strategy Strategi-strategi Jangka panjang Yang Strategi ini Nantinya bisa mendukung Pertumbuhan kamu Dan perkembangan diri kamu Dalam jangka panjang Bukan yang sifatnya tuh Supervisial Atau Ya Pemuasan Pemuasan Secara singkat aja Aku rasa kalian akan Sangat-sangat Menyortir Dan menyeleksi Mana teman-teman Yang kamu anggap Pantas untuk Dijadikan teman Dan mana yang tidak Mana mimpi-mimpi Yang kamu tahu Mau kamu perjuangkan Mau kamu usahakan Dan mana mimpi-mimpi Yang mungkin Kamu rasa Udah deh Itu diikhlaskan saja Well Aku rasa ini semua Yang mungkin perlu aku sampaikan Selain kali ini Saat ini buat teman-teman Semoga Video ini sebermanfaat Buat teman-teman Follow aku juga dong Di tiktok Di instagram Dan di twitter Supaya kita juga bisa Serus-serus bareng Di platform lain Sebetulnya tahun 2024 Itu akan jadi Momentum Dimana Aku bisa bilang Kalian mendewasa Terlepas dari Berapapun usia kamu Sebetulnya Dan tanpa maksud Untuk merendahkan Tapi 2024 Itu akan jadi Wake up call Sebetulnya buatku Panggilan dimana Semesta itu Mau kamu untuk Belajar mendewasa Dan berani bertanggung jawab Untuk langkah hidupmu sendiri Pilihan alur cerita hidupmu sendiri Karena kita lagi bahas Keuangan ya Terkait bagaimana Cara kamu mau ngelola uang Aset Bakat Talenta Itu mau diapain Mau dikemanakan Dan mau di What do you wanna do With your life With your money With your talents With your assets With your resources Nah Bayangkan kamu dikasih Kanvas nih Untuk melukisi 2024 nanti Nah kanvasnya tuh Mau kamu lukis gimana Itu pelajaran buat kalian Di tahun 2024 nanti Anyways Sampai kita ketemu lagi Dengan kesempatan Bye-bye God bless I love you guys so much Bye-bye